Dinda, tadi aku kayak liat kamu lagi ngobrol sama Tania dan temen-temennya Kalian ngobrolin apaan? Oh, itu aku nanyain PR aku ke mereka Soalnya kayaknya jawaban PR aku dirubah deh sama Tania Jadinya PR aku dapet nilai jelek deh Emang tuh si Tania kayaknya iri deh sama kamu, jadinya dia bikin ulah Lagian juga, apa sih yang diiriin dari aku? Dia itu iri sama kamu karena kamu itu lebih pintar dari dia, so pasti dia merasa tersaingi deh Ah, lebih pintar apaan? Aku mah biasa-biasa aja kok Biasa apaan kamu aja kalau ulangan dapet nilai bagus terus? Kapan-kapan kita belajar sama kamu dong, Din? Kali aja kita bisa ketularan dapet nilai bagus Siap deh, kapan-kapan kita belajar sama-sama Bisa di rumah aku atau di rumah kalian juga Wah, ternyata mama udah pulang dari rumah nenek Mama udah pulang, kok gak ngabarin aku sih kalau pulangnya hari ini? Eh, Dinda, kamu udah pulang sekolah Iya, mama emang sengaja gak ngabarin kamu biar surprise Nenek gimana, ma? Udah sembuh sakitnya Udah, nenek kamu udah sembuh Makanya mama disuruh pulang hari ini Katanya kasihan, Dinda di rumah sendirian Alhamdulillah, kalau nenek udah sembuh Yaudah, kamu ganti baju sana Habis itu kita makan sama-sama, oke? Siap, ma Gimana, di sekolah baru kamu? Udah dapet temen baru belum? Udah kok, ma Aku udah mulai deket sama beberapa temen Gimana, enak gak sekolah di SMA Sakura? Ya, belum tau sih, ma Soalnya kan aku baru beberapa hari sekolah di sana Kamu ini memang tidak tahu diri Mama nih, nontonnya sinetron ini mulu deh Bosen tau mana yang jahat menang mulu lagi Hei, justru itu yang bikin mama penasaran Anakku, maafkan papa ya Papa sudah tidak bisa mengurusmu lagi Lebih baik, papa taruh kamu di rumah itu saja Siapa tau penghuni rumah itu mau mengurusmu Selamat tinggal anakku Maafkan papa Ma, mama denger suara itu enggak? Kok kayak suara anak bayi nangis, ma Iya ya, suaranya kayak enggak jauh dari sini Ayo, ma Ayo, ma Kita lihat keluar Hah, bayi Ma, bayi siapa nih? Kok ada di depan rumah kita? Lah, mana mama tau Mama aja baru lihat sekarang Aduh, kasian banget dia, ma Siapa yang udah naruh dia di sini Ya udah, kita bawa masuk aja bayi ini ke dalam Kasian, di sini kedinginan Iya, ma Cup-cup, bayi cantik Jangan nangis ya Kita masuk ke dalam yuk Ma, gimana nih? Dia masih nangis terus Apa jangan-jangan dia lapar ya? Iya, ini kayaknya dia lapar deh Yaudah sana, kamu beliin suku bayi di rumah Oke, ma Susu bayinya yang mana ya? Yang ini aja deh Wah, ma Lihat deh Dia lahap banget ya Minum susunya Iya, din Kasihan dia Kelaperan di luar Ma, gimana Kalau bayi ini Kita rawat aja Kita adopsi dia, ma Please ya, ma Mama mau kan Rawat dia Please Adopsi dia, ma Jadi Aku bisa punya adik deh Dinda Dinda Kamu ini Masa mama udah tua gini Punya anak bayi lagi? Please, ma Please, ma Kan lumayan Kalau mama di rumah Jadi gak kesepian Soalnya ada bayi ini Yaudah deh Kalau itu mau kamu Kita adopsi dia, oke? Hore Yeay Dede bayi Sekarang Kamu jadi adik aku Dia udah tidur nyenyak tuh, din Oh iya, ma Dia dikasih nama siapa ya Terserah kamu aja deh Mau dikasih nama siapa Kalau gitu Aku kasih nama dia Sofia aja deh, ma Gimana Mama suka gak Sama nama itu? Sofia Hmm Bagus juga Yaudah Namanya Sofia aja Iya, ma Sofia aja Yaudah Sekarang kita tidur Ini udah larut malam Ma Ini kan hari minggu Aku mau ngajak Sofia ya Jalan-jalan naik sepeda Iya Kamu yang hati-hati Bawa sepeda Sambil gonceng bayi Iya, ma Tenang aja Dinda pasti bisa kok Gonceng Sofia Ayo Kita jalan-jalan Sambil gonceng bayi Sambil gonceng bayi Sambil gonceng bayi Jalan-jalan naik sepeda Sambil gonceng bayi Sambil gonceng bayi In-jalan naik sepeda Sambil gonceng bayi Sambil gonceng bayi Wah, Sofia seneng banget ya diajak keliling naik sepeda Eh iya Sofia, kita lihat air terjun yuk di kolam itu Airnya ada banyak banget, Sofia pasti suka Tuh, lihat air terjunnya indah banget kan Eh guys, lihat deh siapa yang ada di sana Itu kayak si Dinda bukan sih? Iya Sel, itu emang si Dinda Aku ada ide nih, gimana kalau kita kerjain dia? Halo Dinda, kamu lagi ngapain disitu? Itu siapa ya? Suaranya kayak kenal deh Eh Tania, ternyata kalian Wah wah Dinda, kamu ini udah kayak emak-emak lagi ngomong anak Kalian bertiga mau apa kesini? Kita kepo aja sih, mau lihat kamu lagi ngapain Kenapa? Gak boleh Eh Dinda, itu bayi siapa sih yang kamu gendong? Oh ini adik angkat aku Oh jadi itu adik angkat kamu Eh Dinda, kita mau lihat dong adik bayi kamu udah bisa berdiri belum sih? Nih seperti yang kalian lihat, dia udah bisa berdiri kok Emangnya kenapa? Oke Dinda, sekarang kamu berdiri disini ya Maksud kamu apa sih? Rika, ngapain sih kamu dorong aku? Aku kan jadi basah Rasain tuh, emang enak mandi di kolam Apa sih bayi kecil? Kamu berani ngelawan aku, hah? Nah kan, baru digituin aja udah nangis Woy Tania, Sela, Rika, ngapain kalian gangguin Dinda? Apaan sih kalian ini ikut campur urusan orang aja? Dasar kalian selalu aja cari gara-gara kalian kurang kerjaan ya? Enak aja, kalian tuh yang kurang kerjaan Para kumpulan cewek cupu Ayo sini, maju kalau berani Tiga lawan tiga Aduh, sorry deh Kita itu gak punya waktu Buat ngeladenin orang macam kalian Udah guys, kita cabut aja dari sini Oh, kasihan Tadi Sofia ketakutan ya Dinda, kamu gak kenapa-napa kan? Iya, aku gak kenapa-napa kok Cuma basah dikit aja Makasih ya, kalian udah nolongin aku BTW itu bayinya siapa, Din? Oh, kenalin Ini adik angkat aku Namanya Sofia Loh, Din Kamu punya adik angkat ya Ih, gemesin banget sih Sofia Iya, jadi kemarin itu Aku sama mama nemuin dia di teras rumah Yaudah deh Akhirnya kami putusin aja buat adopsi dia Aduh, tega banget sih orang tuanya Udah buang bayi selucu dan seimut ini Iya Halo Sofia, kenalin Nama kakak Kiki Oh, tadi Sofia ketakutan ya Ketemu sama tiga nenek sihir Hah, nenek sihir? Itu lho, maksudnya Si Tania, Sela, sama Rika Mereka itu emang ngeselin deh Untung aja Sofia gak diapa-apain sama mereka Iya lho, untung cuma aku aja Yang dikerjain sama mereka Ah, 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 ah Terima kasih.